Alia jadi tidak bisa tidur karena sekarang sekamar dengan Mario. Tidak bisa dipungkiri, cinta dan kasih sayang Mario benar-benar membuat Alia kelepek-kelepek. Apakah pada akhirnya Alia akan terus terang tentang identitas dirinya kepada Mario? Selamat datang di Youtube Channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas Sinetron Tertauan Hati yang tayang pada hari Kamis 15 Februari 2024. Terlihat sekali kalau perhatian Alia kepada kedua anak sambungnya yaitu Vano dan Isyana benar-benar sangat amat luar biasa. Seperti halnya di Sinetron Tertauan Hati di episode sebelumnya kita melihat bagaimana usaha Alia bahkan dia mengorbankan nyawanya untuk keselamatan Vano dan Isyana. Memang masuk ke danau bukanlah hal yang diinginkan oleh Alia. Namun betapa luar biasanya nih usaha Alia untuk bisa menyelamatkan Vano dan Isyana duluan. Coba aja kalau di posisi tersebut adalah Alisa yang asli. Pastinya Alisa akan lebih menyelamatkan dirinya sendiri dan membiarkan anak-anak tersebut masuk ke dalam danau. Dan ya mungkin saja jika Shana dan Vano meninggal dunia itu adalah hal yang sangat amat didambakan oleh Alisa yang asli. Tapi ternyata tidak dengan Alia. Karena memang hati Alia itu terbuat dari mutiara nih guys. Emang baiknya kebangetan. Ya sebenarnya cocok banget nih Alia ini disandingkan dengan Mario. Namun posisi mereka itu ya sama-sama sulit sekarang. Alia menyembunyikan sesuatu hal yang sangat amat penting. Yaitu tentang identitas dia. Yang sebenarnya yang menggantikan posisi Alisa sekarang dan menjadi istri dari Mario. Kemudian Mario pun juga menyembunyikan sesuatu hal yang sangat amat penting juga. Yaitu perselingkuhan atau insiden. Yang mana mau gak mau dia menjadi selingkuhan dari Alisa yang asli. Yang sekarang ya Alisa yang asli mengubah namanya menjadi Alia. Dan hal inilah tentu yang membuat hubungan Alia dan Mario ini akan susah untuk mendapatkan titik temu. Ditambah lagi nanti jika Aris yang merupakan lelaki yang sangat amat mencintai Alia. Dan sekarang dia sudah tahu kalau Alia itu adalah orang yang menggantikan posisi asli dari istri dari Mario. Ya pastinya sekarang Aris merasa kalau Alia ini tidak mencintai Mario. Jadi ya Aris pastinya akan mencari cara untuk bisa membawa kabur Alia yang asli. Kemudian ya pastinya nanti bakalan banyak banget hal yang membuat Aris tuh kaget. Ternyata di saat dia berusaha untuk membuat Alia kabur dari rumah itu. Di saat berhasil eh ternyata Alia susah banget move on dari Mario. Karena dia sangat amat cinta sama Mario. Dan pada akhirnya hal itulah yang akan membuat Aris jadi kecewa juga nih sama Alia. Tapi sebelum itu semua terjadi kita ulas dulu nih guys episode sebelumnya ya. Terlihat sekali kalau di saat Alia terperangkap di bawah air. Ternyata Mario lah orang yang bisa menyelamatkan Alia. Tentu hal ini tuh membuat Alia sangat amat makin jatuh cinta nih guys sama Mario ini. Ya betapa tidak ya. Apa yang dilakukan oleh Mario. Sifat Mario. Perhatian Mario kepada Alia tuh bener-bener sangat amat luar biasa. Walaupun Mario taunya Alia itu adalah Alisa istrinya. Tapi ya tetap aja rasa tulus cinta dari Mario itu bener-bener terasa banget di hatinya Alia. Yang pada akhirnya hari demi hari perhatian itu dia rasakan ya membuat dia jadi beneran jatuh cinta nih guys sama Mario ini. Kemudian ditambah lagi dengan cinta dari Isyana dan Vano. Terlihat sekali ya anak-anak tuh gak pernah bisa bohong. Apalagi dengan kasih sayang yang sudah diberikan oleh seseorang terhadap mereka. Mungkin mereka kalau dulu tidak pernah merasakan kasih sayang dari seorang ibu. Apalagi dari Alisa kan. Dan Alisa itu ya sangat amat tidak nyaman nih berada di sisinya Isyana dan Vano. Berbeda banget 180 derjat dengan Alia yang sangat amat perhatian sama Isyana dan Vano. Bahkan di saat mereka ketakutan dalam tidur mereka aja. Alia langsung menjadi garda terdepan untuk melindungi dan menemani mereka saat tidur. Nah gimana Mario mau bisa move on nih? Gimana Mario mau bisa melupakan Alia kalau seperti ini? Tapi sayangnya jati diri Alia itu masih belum bisa untuk dia ungkap. Karena kan sekarang berkas medisnya Alisa yang asli itu ya sudah berada di tangannya Felix. Dan hal itulah yang pasti akan membuat sulit untuk bisa mengungkap semuanya ya. Kecuali kalau berkas medis tersebut ya bisa di tangannya Alia. Dan gampang bagi Alia untuk menjelaskan semuanya kepada Mario dan kepada keluarga yang lainnya. Kemudian di sisi lain jujur dengan sifat Amara yang bener-bener selalu ikut campur dengan rumah tangga kakaknya tuh bener-bener bikin gak banget deh guys. Apalagi Amara ini seenaknya masuk kamarnya Alia. Kemudian menghancurkan handphonenya Alia. Mengunci Alia dari luar. Dan tentu hal ini tuh membuat Mario jadi merasa kasian juga nih sama istrinya yang diperlakukan jahat seperti itu oleh Amara adik iparnya sendiri. Dan jujur kita tuh ya agak terganggu juga ya. Emang sih Amara ini gak tau kalau Alisa itu sekarang diperankan oleh Alia. Tapi ya kenapa ya kita tuh jadi gak nyaman aja nih dengan sikap dari Amara tersebut kepada Alia ya. Apalagi Alia ini banyak sabar. Kemudian bisanya cuma nangis doang. Dan itulah yang membuat kita tuh jadi greget banget. Kemudian sedikit ulasan juga tentang episode sebelumnya. Seperti yang kita tau kan kalau perhatian dari Mario itu sangat amat luar biasa ya terhadap istrinya. Bahkan di saat Amara melapor ke polisi ternyata Mario malah memanggil dokter untuk memeriksa istrinya. Luar biasa banget sih luar biasa banget ya rasa cinta dari Mario dan perhatian dari Mario ini kepada istrinya. Bahkan dia berhasil menyisir rambutnya Alia yang dia anggap Alisa. Tapi ya rasa cinta Mario itu tuh bener-bener kerasa banget sama Alia. Bahkan di saat Mario ingin keluar gak tidur sama Alia. Alia tuh ingin banget rasanya untuk memanggil Mario dan untuk minta ditemani nih tidurnya. Tapi sayangnya itu tuh semua gak bisa karena Alia sadar kalau dia tuh bukan siapa-siapanya Mario. Sampai pada akhirnya mereka bisa bersatu dengan ikatan pernikahan ya tentu hal ini akan selalu akan terjadi aja nih guys. Dimana Alia tidak akan pernah bisa untuk satu kasur dengan Mario karena memang ya keadaannya lah yang membuat mereka tuh gak bisa seperti ini. Makanya nih inti dari semuanya adalah Alia ini jujur sama Mario kalau dia itu bukanlah Alisa. Dan sekarang Alisa yang asli itu sudah berubah wajahnya. Dan pastinya akan kaget banget nih Mario saat tahu kalau Alisa memang sekarang itu sudah berubah wajah menjadi Alia. Orang yang sering banget dia tempat curhatin. Udah gak sabar banget ya itu semua terbongkar tapi kayaknya kalau dalam beberapa minggu ini belum deh guys. Tapi gimana nih menurut kalian? Lumayan semakin seru ya sinetron ini mudah-mudahan saja nanti sinetronnya akan semakin membuat kita tuh jadi penasaran. Dan mudah-mudahan saja kedekatan Alia dan Mario akan semakin banyak nih. Oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you!